Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sudahkah Jemaat Tuhan bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk menghidupi hidup kita di hari yang baru ini? Saya percaya ketika ada syukur, ada ucapan terima kasih kepada Tuhan, maka itulah yang membuat kita dekat dengan Sang Pencipta karena mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat Tuhan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita akan melanjutkan renungan seri kita dari Masmur Pasal 1 dan kita sampai di ayat yang ketiga. Ijinkan saya membacakan untuk Jemaat Tuhan semua mulai dari Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan tarat itu siang dan malam. Yang seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat yang ketiga yang kita baca dan dengarkan bersama-sama tadi, kita sampai kepada gambaran. Di renungan-renungan sebelumnya, ayat ini bicara tentang kebahagiaan, keberkatan orang yang hidup di dalam perenungan akan firman Tuhan. Lalu kemudian tidak hidup di dalam kehidupan yang dihidupi orang-orang fasik atau orang berdosa, tetapi orang yang menyukai firman Tuhan, hidup di dalam-jalan firman Tuhan, maka orang itu sebagai orang yang berbahagia. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga ini adalah gambaran. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang hidup di dalam keberkahan itu. Di sana dikatakan ia seperti pohon. Ini adalah sebuah gambaran atau majasimile, orang yang berbahagia, diberkati, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang tidak hidup dengan kehidupan fasik itu dikatakan seperti pohon. Pohon yang seperti apa? Yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan sebuah pohon, lalu kemudian pohon itu tumbuh di tepi aliran air. Akarnya dekat dengan air, dengan sumber nutrisi. Bayangkan pasti akarnya itu akar yang kuat, lalu kemudian akar yang dekat dengan sumber air itu akan dekat dengan sumber nutrisi, lalu kemudian dengan mudah akar-akar itu akan menghisap nutrisi, lalu kemudian mengalirkan ke pokok pohon itu. Dan pokok pohon itu menjadi pokok yang besar, pokok yang kuat, lalu kemudian nutrisi itu akan mengalir ke dahan-dahan dan ranting-ranting yang panjang menjulur dan pohon itu menjadi pohon yang rindang. Lalu kemudian nutrisi itu akan dialirkan ke daun-daun dan daunnya akan segar karena terus mendapatkan asupan yang cukup, lalu kemudian bisa berfotosintesis dengan baik, lalu kemudian hasil fosilintesis itu akan digunakan untuk pertumbuhan pohon, tetapi juga menghasilkan buah-buah yang nantinya dihasilkan oleh pohon itu. Inilah gambaran bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan itu mengalami keberkahan, lalu kemudian mengalami pemeliharaan Tuhan, dan bahkan bukan itu saja, orang yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan menjadi berkat bagi orang lain juga, berkat bagi kehidupan yang lain juga. Burung-burung bisa bersarang di situ, musafir bisa berteduh di bawahnya. Ini betapa gambaran tentang indahnya orang yang hidup di dalam Tuhan, menikmati berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, hidupnya akan berbuah dan dinikmati oleh orang lain. Makanya firman Tuhan katakan betapa berbahagiannya orang yang seperti ini. Mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami penjagaan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan memakai kehidupannya untuk menjadi berkat bagi kehidupan lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan memang tidak selalu diukur dengan uang, materi kekayaan, tetapi pemeliharaan Tuhan bisa dirasakan dengan kesehatan, bisa diwujudkan dengan berkat bagi anak-anak kita, bisa dinyatakan dengan berbagai macam hal yang lain, yang lebih daripada harta benda atau juga uang. Saya ingat salah seorang jemaat Tuhan di gereja kita yang hidupnya diwarnai dengan takut akan Tuhan. Meskipun kehidupan sederhana, bahkan di dalam kesederhanaannya itu, dia tidak bisa bekerja karena dia sakit jantung. Lalu kemudian di usia yang relatif muda harus mengalami operasi jantung, tidak bisa bekerja, hanya istrinya bekerja. Tetapi takut akan Tuhan terus-menerus dipelihara, dan hasilnya adalah ketiga anaknya diberkati Tuhan. Ketiga anaknya berhasil, setiap kali sekolah selalu masuk ke sekolah-sekolah favorit di Jogja. Bahkan ketika kuliah, ketiga-tiganya masuk di UGM, dan semuanya lulus dengan kumlaut. Dan sekarang anak-anaknya diberkati Tuhan. Dua diantaranya menjadi PNS. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menggenapi janjinya, bagi orang yang takut Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Dialah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus mempertahankan kehidupan kita, hidup yang mencintai firman Tuhan, hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa jemaah Tuhan. Terima kasih atas gambaran yang begitu indah tentang kehidupan yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, yang didapatkan ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami mencintai Taurat Tuhan, ketika kami tidak hidup seperti kehidupan orang berdosa. Berkati jemaah Tuhan dengan segala aktivitas dan kegiatan hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas gambaran.